Intro Halo Sobat Youtube, jumpa lagi saya Ben Tandian di Toko Helm Guru Mas Indah Kali ini kita akan unboxing satu buah helm GM Evoque Evoque namanya, GM Evoque Ini saya bikin video waktu masih di hotel Karena helm ini saya tidak bisa bawa pulang Jadi saya terpaksa harus unboxing di hotel Dan saya tetap lanjutkan video ini ke Kupang NTT Ini kita pertama kali, first time kita bongkar ya Ini salah satu helm yang saya sempat gila sama helm namanya Film Tron Jadi ini dulu saya dapat tuh kacanya yang kaca bening Jadi saya kurang suka, akhirnya saya dapat kaca hitam Tadaaa, ini dia helmnya Dan ini helm jujur, satu-satunya putih yang warna hitam Helm limited banget, dapatnya susah Dan terakhir saya ke PRG kedua kali, saya masih dapat ini helm Tuh teman-teman lihat modelnya Keren abis modelnya Kacanya gede banget ya Dan ini waktu pakai micro lock ya kuncinya Teman-teman bisa lihat Ini modelnya futuristik ya Saya suka helm futuristik Ini saya coba di kepala langsung nih Teman-teman lihatnya Wah Keren, saya suka disc di samping kiri kanannya itu Kayak film Tron Tron kan dia punya senjata pakai disc belakangnya Keren sekali Dan ini nyaman dipakai, enak ya Lihat kiri kanan nyaman, ringan Dan juga tuh sampingnya Wuh, cakep Kalau tambahin spoiler, karena ini keren juga nih Tapi ini saya masih kirim pakai kapal ya Ini, ditutupin Henshin Berubah Wah, gila keren Memang ini betul-betul modelnya kayak Jepang-Jepang banget Ya, saya suka modelnya Kayak film-film anime modelnya Tapi sayang saya cuma dapat putih yang kaca hitam cuma satu unit Dan saya ada dapat hitam dop, ada satu unit Ada black glossy, ada dua unit Nah, itu nanti saya akan bikin Youtubenya lagi Tapi ini kebetulan pas di Jakarta Saya di hotel, saya tunjukin Barangnya kayak gini Keren, minta ampun Saya suka kacanya nih Aduh, cakep Jadi kayak gimana ya Dia ngetutup tuh full gitu Jadi ngetutup full Jadi bikin cakepnya tuh beda Ini saya buka nih teman-teman Spon dalamnya tuh lembut banget Ini saya dapat L Tapi pasti kepala saya Jadi lagi kebayangin nih Kalau dapat M itu pasti kayak gimana Pasti ngepress banget kepalanya Ini mantul banget Dan sayangnya saya tidak bisa bawa pulang ke Kupang NTT Karena terlalu banyak barang Jadi saya cuma bawa pulang NHK S1 GP Pro Jadi ini lihat teman-teman Karet-karet belakangnya itu ada tonjolan loh teman-teman Kemudian di sampingnya Wah keren banget Jadi pengalaman kali ini KPRJ saya rasa Saya gak rasa kecewa Saya rasa beruntung banget Saya bisa dapat barang-barang unik kayak gini Dan saya bisa nge-review bagi teman-teman Sebenarnya GM Evoque ini udah keluar lama Cuma tertunda gara-gara Adanya COVID Dan juga barang ini sangat limited Kenapa jarang sekali dibuat Ya mau dijual bebas pun susah Jadi saya dapat barang ini cukup unik Dan coba Saya coba lihat spon-sponnya itu bagus ya Bukanya juga sponnya rapi Pemasangannya Ini saya bikin video agak sedikit buru-buru Karena di hotel Ini lagi berapa jam lagi Saya berangkat ke bandara Untuk pulang ke Kupang NTT Dengan pesawat Oke Jadi ini teman-teman lihat modelnya Wah cakep Saya ingin bawa pulang Itu cara bongkarnya itu Yang bulatan hitam itu dicabut Baru yang besar ini dilepas Baru kacanya dibuka Baru lepas Jadi kacanya itu lingkarannya gede banget Dan saya suka ini helm Saya termasuk Wibu ya Seorang suka yang animasi Apalagi animasi-animasi Gundam Animasi film-film Keren yang lainnya Jadi kayak gitulah Suka banget Oke Kita lihat secara seluruh Nah ini teman-teman Ini saya baru unboxing Saya taruh di kaca Karena tadi Gak terlalu jelas Waktu saya Pakai di kepala Nah ini Ini teman-teman lihat Keren sekali modelnya Kaca sampingnya Itu kacanya itu gede loh Jadi kalau ketutup semua itu Kayak besar banget Jadi kayak kaca Kaca Helem-helem Superhero Jadi beda barangnya Jadi ini Tonjolan belakangnya asik Modelnya keren Nah itu teman-teman bisa lihat Ini putihnya putih solid ya Tidak putih multiara Putih solid Dan permainan warna hitamnya itu Bikin ini helm Bikin jadinya tambah kece Tambah keren Jadi memang ini helm Jujur sangat susah dapat Jadi kalau ada pun Itu kacanya bening Tadi saya lihat itu masih ada pernya kaca bening Tadi sampai dapat Satu buah aja yang putih kaca hitam Jadi saya lebih berburu Yang kaca hitam Kenapa kalau kaca hitam Helem ini kelihatannya lebih Lebih keren Oke teman-teman Itu aja Jangan lupa like Subscribe Dan juga komen See you in my next video Bye